Polres Bengkulu membukuk dua pelaku spesialis pencurian kendaraan sepeda motor Dari empat anggota sindikat ini, dua orang berhasil ditangkap petugas Sementara dua pelaku lainnya masih buron dan masuk daftar pencarian orang Salah satu pelaku, yaitu IR berusia 35 tahun Dihadirkan langsung oleh petugas saat first release di Mapolres Bengkulu Tepatnya pada selasa 22 Mei 2022 siang Saat ditanya, IR lebih banyak diam Namun dia sempat menjawab kegunaan uang dari hasil pencurian yang dilakukannya Untuk kehidupan sehari-hari, kata IR kepada tribunmengkulu.com Sementara, Kapolres Bengkulu AKBP Andi Deddy menjelaskan Pihaknya mendapatkan laporan pencurian kendaraan roda empat jenis pick-up pada minggu 22 Mei 2022 Mendapat laporan ini, kata Andi Deddy Petugas bergerak mencari keberadaan pelaku yang kemudian diketahui berada di Desa Talarejo, Lubolinggau, Sumatera Selatan Tepatnya pada Senin 23 Mei 2022, petugas melakukan penangkapan pelaku Namun, salah satu pelaku yaitu HR berusia 34 tahun Berusaha melawan saat ditangkap dengan menggunakan senjata tajam Sehingga kemudian dilumpukan dengan timah panas Mau tidak mau, tim harus mengambil tindakan tegas terukur karena melawan, kata Andi Deddy Saat ini lanjut Andi Deddy, pelaku HR masih menjalati perawatan di rumah sakit Selain dua pelaku yang tertangkap ini, petugas juga masih mengejar dua pelaku lain Yakni yang menjadi DPO Yaitu dua pelaku lainnya ini berinsial BS dan juga DD Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton